Kami hadirkan informasi lainnya pemirsa anak-anak siswa sekolah dasar di Desa Sindang Layak, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan ini tetap semangat belajar meski dengan keterbatasan penerangan. Desa tempat tinggal mereka tidak teraliri listrik sejak tahun 1995 hingga saat ini. Beginilah suasana Desa Sindang Layak, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan di malam hari. Tidak adanya aliran listrik membuat warga bergantung pada penerangan menggunakan obor dan lampu pelita. Meski tidak ada aliran listrik, namun tidak membuat semangat belajar anak-anak di Desa Sindang Layak surut, seperti yang ditunjukkan oleh anak-anak siswa sekolah dasar ini. Setiap malam, mereka secara bergiliran pergi ke salah satu rumah temannya untuk belajar kelompok dengan menggunakan obor. Mereka terpaksa belajar menggunakan lampu pelita untuk bisa membaca pelajaran sekolah. Sejak berdirinya kampung Sindang Layak pada tahun 1995, warga belum pernah menikmati penerangan listrik. Sejak berdirinya teran, itu sekitar 94-95 sampai sekarang ini. Sudah berapa tahun? 28 kalau tidak salah ada. Seminggu dua kali, ini rutin anak-anak belajar di sini. Ini menggunakan lampu pijar ya? Iya, lampu apa nih? Lampu kaleng ini. Lampu kaleng, ya. Perjuangan anak-anak sekolah di desa ini tidak hanya di malam hari. Untuk bisa pergi ke sekolah, anak-anak siswa sekolah dasar dari desa ini harus berjalan kaki sejauh 4 km. Mereka harus melintasi hutan akasia dan sawit serta jalanan yang rusak. Agar sepatu tidak kotor dan cepat rusak, mereka terpaksa memakai sepatu hanya saat berada di sekolah. Untuk mencapai desa Sindang Laya sendiri, diperlukan waktu tempuh sekitar 6 jam dari pusat kota Kabupaten Musirawas. Jadi desa tersebut cukup jauh. Kalau kita berkendaraan, itu makan waktu bisa 4-5 jam. Dan kondisi itu kita mengalirkan listrik dari aliran listrik yang terdekat ke lokasi itu. Dari Musirawas Sumatera Selatan, Rudi Rediansyah, TV One mengabarkan.